Ayam petelur kali ini, kita langsung menuju petanakan ayam petelur di China. Video ini direkam oleh CPH Production di Beijing, China. Pabrik ayam petelur ini merupakan percontohan yang menerapkan sebuah lingkungan yang saling melengkapi, sehingga tidak ada limbah yang dihasilkan. Perlu kamu tahu, perusahaan ini memiliki 4.000 buaya yang diberi makan ayam petelur yang sudah tidak produktif. Pabrik ini juga mengolah sendiri kotoran ayam menjadi pupuk organik, dan mengaplikasikannya sendiri di perkebunan buah-buahan di sekitar kompleks Sipi Pingwa, atau area petanakan ayam petelur ini. Pabrik ini memiliki 10 gedung kandang ayam petelur, dengan setiap gedung memiliki 2 lantai. Sedangkan setiap lantai memiliki 4 baris susun ayam petelur seperti ini. Untuk kebutuhan makan dan airnya, semuanya dikendalikan secara otomatis dan dikendalikan oleh sistem komputer di ruang operator ini. Maka, akan secara otomatis terdistribusikan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan. Ketika ayam petelur ini bertelur, telur akan secara otomatis jatuh ke sabuk conveyor yang berjalan, dan akan berjalan mengumpulkannya di setiap sudut dinding kandang, sehingga terlihat seperti tembok telur yang berjalan seperti ini. Untuk pemantuan perawatan setiap ayam, dilakukan oleh robot yang selalu berjalan memantau kondisi kesehatan, dan juga produktivitas ayam petelur. Yang kemudian melaporkan ke komputer induk di gedung operator. Di gedung operator, data ini akan dikumpulkan dan diproses, sesuai dengan kriteria yang ada dalam sistem, dan akan menghasilkan tindakan, baik mengambil atau mengarantina ayam yang memiliki masalah tersebut. Setelah adanya keputusan dan laporan, akan ditindaki secara manual oleh petugas manusia, dan mengambil ayam yang bermasalah tersebut. Kembali ke sabuk conveyor pembawa telur,